Apakah yang kamu katakan itu benar? Arhat Taming Dragon berkata dengan lemah, Buddha tidak akan salah menuduh orang baik, dia juga tidak akan melepaskan seseorang yang tidak menghormati Buddha. Arhat Taming Dragon, saya, Dugu Tian, mengatakan yang sebenarnya. Semua pengunjung di sini hari ini bisa bersaksi untuk saya. Dugu Tian menangkupkan kedua tangannya. Ya, saya bisa bersaksi untuk saudara Dugu. Apa yang mereka katakan tadi, sungguh tak tertahankan, kata pemuda lainnya. Ada lebih dari sepuluh meja pengunjung lain di lantai paling atas, berjumlah 50 hingga 60 orang. Orang-orang ini harus memiliki status tertentu di kota bulan untuk dapat bersantap di sini. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Ningki memang berbicara kasar dan menyebut para Buddha sebagai biksu gunung spiritual. Buddha adalah Buddha, bagaimana mereka bisa disebut biksu? Arhat Taming Dragon, menurutku ini pasti salah paham. Penjaga toko jin berkeringat dingin. Salah paham, jadi maksudmu mereka semua berbohong. Arhat Taming Dragon mencibir. Dugu Yun juga berbicara saat ini, Penjaga toko jin, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Tidak mengherankan jika kamu tidak tahu bahwa kamu tidak ada di sini sekarang. Buddha penuh belas kasihan dan telah menyelamatkanmu sekali. Aku tidak mengira kamu tidak akan menyesal. Hari ini, ikuti aku kembali ke gunung spiritual dan bertobat di hadapan Buddha. Arhat Taming Dragon menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata kepada Ningki dan yang lainnya. Pada saat ini, sepertinya ada cahaya Buddha yang muncul di belakangnya. Seluruh wajahnya bermandikan cahaya kemasan, tampak sangat sakral. Beku yang agung, kata-katamu enak didengar. Karena Buddha penuh belas kasihan, apa yang kamu coba lakukan dengan datang ke sini secara pribadi? Jangan bilang kamu berencana minum di menara aroma ini. Ningki tersenyum. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Dugu Yun, Dugu Tian, dan yang lainnya menatap Ningki dengan mulut ternganga. Mereka tidak menyangka bahwa Ningki akan berani berbicara begitu kasar di depan arhat penjinak naga. Apakah dia gila? Namun setelah dipikir-pikir, sepertinya saat arhat Taming Dragon muncul barusan, sepertinya ada perasaan terancam. Mungkinkah arhat Taming Dragon tidak kebetulan datang ke sini, tapi punya tujuan lain? Memikirkan hal ini, semua orang memandang Taming Dragon arhat dengan tatapan aneh di mata mereka. Arhat Taming Dragon sedikit terkejut, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia datang ke rumah wawangian melayang tepat pada waktunya untuk melihat Ningki dan yang lainnya memasuki rumah wawangian melayang. Sekarang Ningki telah mengungkapnya, jika dia tidak memberikan alasan yang lebih baik, dia akan kehilangan muka. Tiba-tiba, sudut mulut Arhat Taming Dragon sedikit melengkung. Dermawan benar-benar keras kepala. Baru saja, saya melihat dermawan berkomplot dengan anjing hitam ini untuk melukai seorang pelayan, mematahkan kakinya dan membuatnya menjadi cacat. Buddha itu penyanyang, jadi bagaimana saya bisa melepaskannya? Sepertinya kamu benar-benar memiliki hati bodhisattva. Ningki tertawa. Beraninya kamu berbicara dengan arhat Taming Dragon dengan nada sembrono bahkan saat ini. Dugu Tian berkata dengan marah. Lingkaran penuh manusia abadi dan dia adalah naga yang menundukkan arhat. Tidak heran jika para dewa bumi juga bisa menyebut diri mereka Buddha dan Guru. Apa sebutan untuk dewa langit? Apa sebutan untuk dewa emas? Apa sebutan Zenith Heaven Golden Immortal? Ningki tertawa. Surgawi abadi, emas abadi, keabadian emas yang sempurna. Dugu Yun dan yang lainnya sedikit terkejut mendengar ini. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Keabadian surgawi dan keabadian emas. Dugu Tian tertegun sejenak, lalu dia langsung tertawa. Namun, mata arhat Taming Dragon tiba-tiba menjadi serius, dan suaranya juga menjadi sedikit kasar. Dari mana asalmu? Apa hubungannya denganmu dari mana kita berasal? Ningki tertawa. Kalian semua tidak menghormati Buddha. Hari ini, saya akan membawa kalian semua kembali dan membuat kalian berlutut di depan gunung spiritual. Mata arhat Taming Dragon tiba-tiba bersinar dengan sedikit keganasan. Budidaya tahap keabadian manusia tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyapu Ningki seperti gelombang. Ketika kekuatan spiritual ini hendak mencapai Ningki, itu berubah menjadi telapak tangan besar dan meraih Ningki. Ini adalah tangan roh abadi yang paling umum digunakan oleh manusia abadi, dan juga merupakan seni abadi yang paling efektif dan termudah. Tidak peduli dari mana mereka berasal, karena mereka mengetahui alam di atas tahap keabadian bumi, mereka pasti menyembunyikan semacam rahasia. Jika aku bisa mendapatkan rahasia ini. Memikirkan hal ini, keganasan di mata arhat Taming Dragon menjadi lebih intens. Jadi inilah kekuatan seorang arhat. Mata Dugu Yun bersinar dengan sedikit cahaya, dan Dugu Tian juga sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat seorang arhat beraksi dalam jarak sedekat itu. Saat semua orang siap secara mental untuk melihat Ningki ditekan, Ningki dengan lembut meniupnya. Engah! Tangan roh abadi segera terpesona. Hah! Arhat Taming Dragon sedikit terkejut, lalu langsung menyerang lagi. Ningki meniupnya lagi. Tangan roh abadi yang terkondensasi untuk kedua kalinya terpesona lagi. Mustahil! Arhat Taming Dragon mengungkapkan sedikit kepanikan. Kali ini, dia memadatkan tangan roh abadi untuk ketiga kalinya, dan kali ini, dia menggunakan 130 persen kekuatannya. Tangan roh abadi, yang lebih besar dari dua kali sebelumnya, dibungkus dengan kis spiritual yang agung. Itu menekan Ningki dengan beban gunung tai. Kali ini, Ningki terlalu malas untuk meledak. Delian Faywa maju selangkah, membusungkan mulutnya, dan meniup tangan roh abadi. Kemudian, di depan lusinan mata yang tercengang, tangan roh abadi sekali lagi. Meledak. Apakah aku melihat sesuatu? Dugu Tian berteriak tanpa sadar. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat sunyi. Mereka tahu bahwa mata mereka tidak sedang mempermainkan mereka, namun teknik Arhat Taming Dragon memang mudah dipatahkan oleh lawan. Bahkan gadis kecil yang semua orang anggap sebagai budaknya dapat dengan mudah mematahkan teknik Arhat Taming Dragon. Siapa mereka? Mata Dugu Yun berkilat ngeri. Teknik iblis macam apa yang kamu gunakan? Arhat Taming Dragon tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kali ini, dia mengulurkan kedua tangannya, dan dua tangan roh abadi muncul pada saat yang bersamaan. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menyombongkan diri kali ini. Arhat Taming Dragon mengungkapkan senyuman aneh. Ningki dan Nuwa tidak bergerak, karena Celestial Hound, yang tergeletak di tanah tanpa gerakan apapun, tiba-tiba berdiri dan meniup dengan lembut. Kedua tangan roh abadi yang dipadatkan oleh Arhat Penakluk Naga diledakkan lagi. Bahkan anjing hitam ini. Semua orang tercengang. Mata penjaga toko jin berbinar saat melihat pemandangan ini, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Itu benar-benar dia, itu benar-benar dia. Apalagi yang kamu punya, gunakan saja. Ningki tersenyum. Kamu, Sang Buddha telah mendengar suaraku, dan dia akan segera datang. Bahkan jika aku bukan tandinganmu, kamu bisa melupakan meninggalkan kota bulan hari ini. Jejak ketakutan melintas di mata Arhat Taming Dragon, tapi dia segera menjadi tenang. Dia sengaja mengeluarkan raungan marah tadi. Maaf, saya baru saja memasang lapisan mantra pembatas. Saya khawatir pendukung Anda tidak akan dapat mendengar suara Anda. Ningki tersenyum. Apa? Kapan Anda memasang mantra pembatas? Mengapa saya tidak melihatnya? 3292. Senyum tipis terlihat di wajah Ningki saat dia melihat ke arah Arhat. Ekspresi wajah Arhat berangsur-angsur berubah dari panik menjadi tenang. Seolah-olah dia sekali lagi kembali ke keadaan Arhat Gunung Roh yang misterius. Namun, pemandangan tadi telah sangat mengubah kesan Arhat Gunung berjiwa. Karena kekuatan Spirited Mountain selama bertahun-tahun, mereka tidak berani meragukannya untuk saat ini. Kekuatanku jauh lebih rendah darimu. Jika aku pernah menyinggungmu sebelumnya, mohon maafkan aku. Arhat tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Permintaan maaf yang tiba-tiba membuat Dugu Tian dan yang lainnya lengah. Seolah-olah hati mereka dipukul dengan keras oleh palu. Wajah mereka berubah menjadi hijau dan merah, dan mereka tidak berani menatap Ningki. Apakah kamu berpikir karena kamu tidak melakukan kesalahan besar, kamu bisa meminta maaf terlebih dahulu dan pergi begitu saja. Ningki tersenyum. Arhat terdiam sesaat. Area di atas lehernya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Yang mulia, karena saya sudah mengakui kesalahan saya, mengapa Anda begitu agresif? Aku tidak bersikap agresif, tapi kamu mendekati kematian. Ningki tersenyum. Kamu ingin membunuhku. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Arhat. Sejak dia mencapai kesuksesan dalam kultifasinya, dia dipromosikan dari seorang pencuri yang membunuh dan merampok orang dalam kegelapan menjadi sosok nomor satu di bawah Sang Buddha dari Gunung Roh. Arhat tidak pernah diancam akan dibunuh. Tidak hanya itu, kemanapun dia pergi, semua orang bersikap hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan mengubahmu. Ningki tersenyum, menyatukan kedua telapak tangannya, dan menyebut nama Buddha, Amitabha. Berdengung. Arhat hanya merasakan getaran di pikirannya. Kemudian, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuhnya terus-menerus hancur. Itu seperti cermin dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak. Arhat tidak dapat berbicara dan hanya bisa mengaum dengan liar di dalam hatinya. Namun, doanya kini sama sekali tidak berguna. Segera, tubuhnya hancur total, hanya menyisakan kerangka yang berdiri di tempat yang sama. Namun, Ningki tidak menghancurkan jiwanya. Setelah Arhat meninggal, jiwanya linglung selama beberapa saat sebelum tiba-tiba ditarik ke dalam kehampaan oleh suatu kekuatan. Sepertinya dunia bawah semakin mulus. Aku penasaran berapa banyak reinkarnasi abadi-abadi yang ditemukan Raja Kinguang dan yang lainnya. Ningki tersenyum dan memandang Wu Yin. Mungkin dalam seratus tahun, atau mungkin seribu tahun, sebagian besar dewa kuno akan kembali. Wu Yin tersenyum. Semua orang menatap kosong pada kerangka yang ditinggalkan oleh Arhat Penjinak Naga, dan kemudian mendengar kata, Dunia Bawah, Raja Kinguang, dan Dewa Kuno, dari mulut Ningki. Meski mereka tidak bisa membedakan arti spesifik dari kata-kata tersebut dalam waktu sesingkat itu, mereka bisa mengasosiasikannya dengan kata, Dunia Bawah. Apa itu? Mungkinkah itu ketidakkekalan hitam dan putih? Dugu Yin memandang Ningki dengan kaget. Lalu, dia segera mengalihkan pandangannya. Matanya dipenuhi ketakutan, karena pengadilan surgawi dan gunung roh telah muncul kembali di dunia, tidak aneh jika dunia bawah juga muncul. Namun, dia bergidik memikirkan tempat yang menakutkan dan menakutkan di dunia bawah. Entah itu pengadilan surgawi atau gunung roh, keduanya mewakili kehidupan di permukaan. Namun, Dugu Yin hanya bisa memikirkan kematian di dunia bawah. Ketika dia memikirkan bagaimana keberadaan menakutkan seperti Arhat Penjinak Naga tidak berdaya melawan pihak lain dan mati dengan cara yang aneh, Dugu Yin yakin akan tebakannya. Aku sangat bodoh. Kenapa aku baru saja menyinggung perasaan mereka? Dugu Yin dipenuhi penyesalan. Tamu yang terhormat, Arhat Penjinak Naga meninggal di Fragrin Sin. Saya khawatir. Penjaga Toko Jin ingin menangis. Jangan khawatir. Keledai botak itu tidak akan mencari masalah denganmu, selama mereka punya otak. Ningki tersenyum. Dengan jaminan Ningki, penjaga Toko Jin segera menghela nafas lega. Tidak ada orang lain yang berani berbicara. Mereka bahkan tidak berani menggerakkan jari mereka. Kematian Arhat Taming Dragon terlalu mengejutkan bagi mereka. Dugu Tian, yang baru saja mengkritik Ningki secara pribadi, sudah gemetar ketakutan. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya apapun yang terjadi. Penjaga Toko Jin, kamu sepertinya benar-benar mengenalku. Ningki memandang Jin dalai dan tersenyum. Penjaga Toko Jin ragu-ragu untuk beberapa saat. Ketika matanya bertemu dengan mata Ningki, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dia dengan cepat berbisik, Senior, ketika saya masih muda, saya cukup beruntung melihat potret Anda. Ayah saya mengatakan bahwa orang dalam potret itu mungkin adalah makhluk abadi yang menyebabkan bumi berubah. Seseorang meninggalkan potret diriku. Mata Ningki berkedip. Tampaknya potret itu ditinggalkan oleh seseorang yang dikenalnya dari bumi. Menyebabkan bumi berubah. Dugu Yun dan yang lainnya bergidik seperti disambar petir. Mereka benar-benar tercengang. Kamu baru saja mengatakan bahwa alam mistik misterius muncul di luar kota bulan. Ningki memandang Dugu Yun dan tersenyum. Melapor kepada senior, memang demikianlah masalahnya. Alam mistik saat ini dijaga oleh para dewa abadi dari pengadilan surgawi. Dugu Yun dengan cepat menjawab. Saudara Wu, ayo kita lihat. Ningki tersenyum. Wu Yin mengangguk. Saat semua orang hendak menghela nafas lega, Wu Yin tiba-tiba berbalik dan menghadap Dugu Tian. Tampar dirimu sendiri. Iya-iya. Dugu Tian awalnya menghela nafas lega. Karena gerakan Wu Yin, dia sangat gugup. Pada akhirnya, ketika dia mengetahui bahwa dia hanya perlu menamparkan dirinya sendiri, dia menjadi tenang dan merasa seperti telah lolos dari kematian. Namun, apa yang dikatakan Wu Yin selanjutnya membuatnya terdiam. Satu tahun, di sini. Jika kamu berhenti dalam tahun ini, aku secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Dengan itu, Wu Yin, Ningki, dan yang lainnya menghilang dari tangga. Senior itu ingin aku menamparkan diriku sendiri di sini selama setahun. Dugu Tian menatap kosong ke arah Dugu Yin. Ketika yang lain melihat Dugu Tian, mereka tidak bisa menahan rasa kasihan di mata mereka. Mungkin tidak lama lagi Dugu Tian menjadi lelucon terbesar di kota bulan. Tampar dirimu sendiri. Setidaknya kamu bisa mempertahankan hidupmu. Dugu Yin menghela nafas. Iya. Dugu Tian sepertinya sudah menerima nasibnya. Tamparan demi tamparan mendarat di wajahnya sendiri. Melihat ini, yang lain membayar tagihan mereka dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, seorang pria parubaya bergegas ke puncak Drifting Fragrance Inn bersama sekelompok penjaga. Ketika dia melihat Dugu Tian menamparkan dirinya sendiri, ekspresinya menjadi sangat marah. Dugu Tian, kamu memalukan bagiku. Ayah, ini bukan aku, ini. Dugu Tian menamparkan dirinya sendiri saat dia menjelaskan dengan wajah memerah. Paman, seperti ini. Dugu Yun buru-buru menjelaskan dengan suara rendah. Dugu Changhen sedikit terkejut dan melihat kerangka itu. Ini arhat penakluk naga. Ya. Dugu Yun mengangguk. Dugu Tian juga berhenti. Tanpa diduga, Dugu Changhen berbalik dan menamparnya. Untuk apa kamu berhenti? Melanjutkan. 3293. Dugu Yun, penguasa Buddha dari Spirited Mountain sedang mendiskusikan sesuatu yang penting dengan penguasa kota. Ikutlah dengan saya menemui guru dan biarkan dia memutuskan apakah kita harus melaporkan masalah ini ke Spirited Mountain. Dugu Changhen berkata dengan ekspresi serius. Baiklah. Dugu Yun mengangguk. Tak lama kemudian, mereka sampai di klan Dugu dan bertemu dengan tuan klan Dugu, Dugu Batian. Ada empat klan besar di kota glasial yang sangat kuat. Master dari masing-masing klan berada di alam manusia abadi yang sempurna. Dugu Batian adalah salah satu yang terbaik di antara mereka dan memiliki peluang besar untuk memasuki alam abadi bumi. Tuan, beberapa tokoh kuat telah datang ke kota es kita. Bahkan arhat Taming Dragon dibunuh oleh mereka. Dugu Changhen berkata sambil menangkupkan tinjunya. Arhat Taming Dragon sudah mati. Dugu Batian sedikit terkejut saat jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia langsung bertanya, Apa yang terjadi? Dugu Yun, kamu telah menyaksikan semuanya dari awal. Kamu akan memberitahu guru tentang hal itu. Kata Dugu Changhen. Ya, Dugu Yun mulai bercerita dengan suara rendah. Ekspresi Dugu Batian berubah menjadi sangat serius setelah dia selesai. Orang yang menyebabkan mutasi di bumi. Tuan, saya khawatir kita tidak bisa merahasiakan ini lama-lama. Mengapa kita tidak melaporkan hal ini kepada penguasa Buddha dan penguasa kota? Dugu Changhen berkata dengan suara rendah. Hanya dengan cara ini dia dapat meminjam tangan penguasa Gunung Roh Buddha dan Gubernur Kota Bulan untuk menyelamatkan putranya. Jika Dugu Tian ditampar di rumah Wewangian Melayang selama setahun, keluarga Dugu tidak hanya akan kehilangan muka, bagaimana dia, Dugu Changhen, bisa menghadapi orang lain. Dugu Batian merenung sejenak, lalu menganggup pelan dan berdiri. Kalian berdua, ikut aku. Tuan Wugang, jika Anda tidak membuat keputusan sekarang, semua harta karun di alam mistik akan jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kota Gletser Anda untuk tetap berada di luar. Itu. Penguasa Gunung Roh Buddha menasihati pria parubaya itu sambil tersenyum. Wugang ini membangun kota Gletser di bulan dan mengubah namanya. Dia ingin menggunakannya untuk menjalin hubungan dengan para dewa dalam legenda dan belajar dari Gunung Roh dan pengadilan surgawi. Sungguh angan-angan. Penguasa Gunung Roh Buddha terkeke di permukaan, tetapi dia diam-diam berpikir dengan nada menghina. Sang Buddha, kamu juga tahu kekuatanku. Aku benar-benar tidak mampu bersaing dengan orang dari pengadilan surgawi itu. Tidak perlu melibatkan kota bulanku dalam perselisihan di antara kalian berdua, kan? Wugang tersenyum pahit. Di belakangnya berdiri selusin ahli top di kota Guanghan, semuanya berada di atas tahap manusia abadi. Namun dibandingkan dengan kekuatan di gunung spiritual, kota Guanghan terbilang tidak memadai. Jika Wugang bukan seorang ahli earth immortal, tidak diketahui apakah kota Guanghan dapat bertahan sampai sekarang. Ketika anak buah Wugang melihat bahwa penguasa kota mereka hanya bisa tersenyum pahit di depan penguasa Buddha Gunung Roh, mereka merasa sedikit kecewa. Perbedaan kekuatan antara kota bulan dan Gunung Roh terlalu besar. Sejak dunia berubah, kami telah memperoleh takdir abadi. Kami mengandalkan berbagai alam rahasia untuk mencapai langkah ini. Namun, kami telah menjelajahi semua alam rahasia di bumi. Setiap kali alam rahasia muncul, ia akan ditemani oleh binatang buas yang sangat menakutkan. Jika Anda tidak bergabung dengan saya kali ini, kita tidak akan bisa mendapatkan alam rahasia di luar kota bulan. Apakah menurut Anda pengadilan surgawi akan membantu Anda jika seekor binatang buas keluar dari alam mistik ini di masa depan? Sang Buddha dari Gunung Roh tersenyum. Ini, mata Wugang menunjukkan sedikit keraguan. Jika dia memilih untuk berdiri bersama penguasa Buddha di Gunung Roh hari ini, dia pasti akan menyinggung pengadilan surgawi. Meskipun jarak antara bulan dan Mars sangat jauh, bahkan jika para ahli dari pengadilan surgawi ingin melintasi langit berbintang, itu bukanlah tugas yang mudah. Selama kaisar langit dari pengadilan surgawi secara pribadi mengambil tindakan, kota Guanghan akan melakukannya. Tidak bisa menghentikannya selama setengah hari. Bahkan waktu tidak akan bisa menghentikannya. Tuan kota, Patriark Dugu memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Dia ingin bertemu denganmu. Seorang pria muda bergegas mendekat dan membungkuk kepada Dewa Buddha di Gunung Roh sebelum berbicara kepada Wugang. Masalah penting. Wugang sedikit mengernyit. Biarkan dia datang. Iya. Tidak lama kemudian, Dugu Batian membawa Dugu Changhen dan Dugu Yun menemui Dewa Buddha Gunung Roh dan Wugang. Mereka bertiga membungkuk hormat kepada keduanya. Saya dengar Anda punya masalah penting untuk dilaporkan. Wugang berkata dengan ringan. Dugu Batian menganggup dan tanpa sadar melirik ke arah Sang Buddha di Gunung Roh. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan ragu. Wugang mengerutkan kening. Seperti ini, arhat Taming Dragon disergap di drifting fragrance in dan dibunuh oleh keberadaan yang tidak diketahui. Dugu Batian mengertakan gigi dan menjelaskan masalahnya dengan suara rendah. Meskipun penguasa Buddha dari Gunung Roh tidak mengatakan apapun, kelompok biksu di belakangnya saling bertukar pandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kamu bilang arhat Taming Dragon terbunuh. Mengapa kita tidak mengetahuinya? The Drifting Fragrance in itu penginapannya kan? Jaraknya hanya satu li dari sini. Penguasa Buddha Gunung Roh memandang Dugu Batian dengan acuh tak acuh. Melapor kepada Sang Buddha, masalah ini benar sekali. Murid klan saya melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dugu Batian buru-buru berkata. Bagaimana kakak senior Taming Dragon bisa dibunuh tanpa ada yang menyadarinya? Dia adalah manusia abadi yang sempurna. Beberapa biksu memiliki keraguan di mata mereka. Mungkinkah pengadilan surgawi memanfaatkannya? Mata Sang Buddha dari Gunung Roh menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju Drifting Fragrance in. Para biksu di belakangnya segera mengikuti. Melihat ini, Wugang hanya ragu-ragu beberapa saat sebelum mengikuti. Tak lama kemudian, mereka berdua melihat kerangka putih peninggalan arhat Taming Dragon. Tuan Buddha, apakah itu benar-benar naga penjinak arhat? Wugang memandangi kerangka putih itu dengan keraguan di matanya. Arhat Taming Dragon adalah manusia abadi yang sempurna. Untuk dapat mengubahnya menjadi kerangka tanpa ada yang menyadarinya bahkan satu lipun, itu hanya berarti bahwa pelakunya setidaknya adalah seorang earth immortal. Itu memang bau Taming Dragon. Suara Sang Buddha dari Gunung Roh menjadi sedikit suram. Dia memandang Dugu Batian dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, di mana iblis yang membunuh arhat saya sekarang. Melapor kepada Sang Buddha, dia pasti pergi ke alam rahasia di luar kota. Dugu Batian menghentikan perbuatannya dan berkata dengan wajah memerah. Ini memang ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Wugang, Arhat Taming Dragon milikku mati tanpa alasan di kota bulanmu. Jika kamu tidak membuat keputusan, aku akan bergabung dengan pengadilan surgawi untuk menekan kota bulanmu. Kata penguasa Buddha dari Gunung Roh dengan acuh tak acuh. Tuan Buddha, mohon jangan marah. Jika itu masalahnya, saya akan pergi bersamamu. Wugang menghela nafas dalam hatinya dan berkata tanpa daya. Dia tidak ingin kota bulan yang telah dia bangun dengan susah payah direbut oleh kelompok keledai botak ini. Kalian ikut denganku. Wugang memandang Dugu Batian dan yang lainnya dan berkata. 3.294 Rajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi di luar tidak menyadari kedatangan Ningki dan yang lainnya. Ini karena rata-rata tingkat kultifasi kelompok Rajurit Surgawi ini hanya berada di sekitar alam transformasi ilahi. Ada beberapa orang yang berada di alam sintesis bentuk, dan hanya ada beberapa lusin yang berada di alam Mahayana. Mereka sudah berpakaian berbeda dari prajurit surgawi biasa. Salah satu jenderal menarik perhatian Ningki. Orang itu memegang pedang berujung tiga dan bermata dua dan memiliki tanda merah di antara alisnya. Ada seekor anjing hitam besar di sampingnya, yang terus menggonggong ke arah pintu dengan agresif. Itu adalah binatang iblis tingkat transformasi ilahi. Kaka Wu, apakah kamu memiliki adik laki-laki yang sudah lama hilang? Ningki tidak bisa menahan tawa. Ini terlalu lucu. Wu Yin tanpa ekspresi, tapi sudut mulutnya sedikit bergerak. Orang bisa melihat suasana hatinya saat ini. Di sisi lain, Celestial Haun memandang anjing hitam besar itu dengan penuh minat. Ia tidak marah karena anjing hitam besar itu menirunya. Mata Ningki bergerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah seekor anjing betina. Ada orang lain di sini. Wu Yin berkata dengan acuh tak acuh. Mereka tidak bertindak gegabuh karena ingin melihat apakah kemunculan alam mistik ini ada hubungannya dengan keberadaan yang menekan Jifei. Mereka mendongak dan melihat awan keberuntungan melayang di langit. Sehingga sana naga emas berdiri di atas awan keberuntungan, dan seorang pria parubaya dengan aura luar biasa duduk di atasnya. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi kaisar langit dari pengadilan surgawi. Di belakang kaisar langit berdiri para dewa dari pengadilan surgawi. Ada juga banyak anak yang memegang kipas besar untuk kaisar langit dan melambaikannya dengan lembut. Nesa, Raja Surgawi Lijing yang membawa pagoda, delapan dewa. Apakah itu Taibai Jinsing? Mungkinkah itu Penatua Agung? Ningki melihat seorang lelaki tua berjubah daois. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Dia tidak bisa menahan tawa. Tidak mengherankan jika orang-orang percaya bahwa ini adalah pengadilan surgawi. Para cosplayer terlalu profesional. Ningki curiga mungkin ada makhluk abadi di antara mereka yang memulai karir sebagai cosplayer. Salam, Kaisar Langit. Erlang palsu memimpin kelompok rajurit surgawi dan jenderal surgawi dan membungkus rempak. Suara mereka menyapu ke segala arah seperti tsunami di bawah gelombang imortal ki. Mem. Kaisar Langit mengangguk acu-ta'acu, dan tatapannya tertuju pada pintu yang terbungkus kabut tebal. Apakah ada makhluk abadi yang masuk sebelumnya yang keluar? Tidak. Erlang palsu itu buru-buru berkata. Kaisar Langit sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, matanya bergerak. Tidak jauh dari sana, penguasa Gunung Roh Buddha membawa para Buddha, Wu Gang, dan Dewa Kota Bulan lainnya ke udara. Dugu Yun yang mengikuti di belakang Dugu Batian awalnya terkejut saat melihat situasinya, lalu dia tersentak. Dia tidak menyangka bahkan Kaisar Langit akan datang ke sini secara pribadi. Dia kemudian bereaksi dan melihat sekeliling, seolah mencoba menemukan jejak Ningki dan yang lainnya. Tata gata, Wu Gang, sepertinya kalian berdua berencana untuk bergabung. Kaisar Langit berkata dengan ringan. Wajah Wu Gang menunjukkan sedikit rasa malu. Meskipun Kota Bulan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan Surgawi, dia memiliki perjanjian dengan Kaisar Langit bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan antara pengadilan Surgawi dan Gunung Roh. Namun kali ini dia dipaksa oleh Rulai dan tidak punya pilihan selain menyeberang ke air berlumpur ini. Kaisar Langit, kenapa kamu mengatakan itu? Wu Gang dan saya kebetulan bertemu satu sama lain. Dunia rahasia ini milik semua orang. Kita tidak bisa membiarkan pengadilan Surgawi memonopolinya, bukan? Rulai tersenyum tipis. Pada saat yang sama, kehendak ilahinya juga mencari Ningki dan yang lainnya, yang telah membunuh Arhat Taming Dragon, sama seperti Dugu Yun. Ningki dan yang lainnya hanya berjarak beberapa meter dari Rulai, tetapi kehendak ilahirulai tidak dapat menemukan jejak Ningki dan yang lainnya. Kaisar Langit merenung sejenak, seolah memikirkan kemungkinan kemenangan pengadilan Surgawi jika mereka bertarung. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa jika Wu Gang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa memenangkan pertempuran ini. Baiklah, mari kita lihat dunia rahasia ini bersama-sama. Kaisar Langit menganggup pelan. Ketika makhluk abadi lainnya melihat ini, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Kaisar Langit. Di antara mereka, mulut Erlang palsu itu bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun saat dia menyadari tatapan Rulai tertuju padanya dengan senyuman tipis, dia segera menutup mulutnya. Waktu berlalu menit demi menit. Kedua belah pihak berdiri diam di depan pintu, tapi tidak ada yang berani memimpin untuk masuk. Suasana menjadi sedikit canggung. Saudara Wu, mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Ningki tersenyum. Wu Yin memikirkannya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya dan Ningki, selama keberadaannya tidak dicurigai berada di langkah keempat di belakang pintu, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Saat berikutnya, Ningki dan yang lainnya tiba-tiba muncul di udara dan berjalan langsung menuju pintu. Para penggara pengadilan surgawi, gunung spiritual, dan kota bulan terkejut dengan kemunculan Ningki dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya bereaksi. Siapa kamu? Erlang palsu itu meraung keras. Celestial haun palsu di sampingnya juga menggonggong. Sang Buddha, itu dia. Dugu Yun berkata tanpa sadar begitu dia melihat Ningki. Hah. Tatapan Rulai menyapu ke atas dan ke bawah, tetapi matanya menjadi serius karena dia tidak bisa melihat melalui budidaya Ningki dan yang lainnya. Tatapan penasaran Wugang juga tertuju pada Ningki. Diam-diam dia curiga di dalam hatinya. Apakah arhat Taming Dragon dibunuh oleh orang-orang ini? Hentikan dia. Kaisar langit sedikit mengernyit. Erlang palsu segera melayang ke langit dan mengarahkan pedang berujung tiga bermata dua ke Ningki dan yang lainnya. Dia berteriak, berlututlah dengan cepat, atau kamu akan terbunuh. Ningki tidak bisa tidak melirik Wuyin. Dia menahan tawanya dan bertanya pada Erlang palsu, siapa kamu? Aku adalah Tuan Guankou Erlang Siansheng yang sempurna. Kenapa kalian tidak menyerah? Kata Erlang palsu dengan aura yang mengesankan. Jadi penguasa sempurna Guankou Erlang Siansheng yang legendaris sebenarnya hanyalah manusia abadi yang sempurna. Aku benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Jangan bilang kamu palsu. Ningki tersenyum. Erlang palsu itu sedikit terkejut, dan kemudian dia menjadi marah. Semua orang bisa mendengar sedikit ejekan dalam kata-kata Ningki. Orang ini, Erlang Sian terkenal pandai bertarung. Beraninya dia memprovokasi Erlang Sian. Para penggarap kota bulan tidak bisa tidak mengkritik dalam hati mereka. Penguasa Gunung Spiritual Buddha terdiam, tetapi dia menantikan Erlang palsu itu bergerak sehingga dia bisa menguji kekuatan pihak lain. Berani sekali kamu. Siapa yang berani meniruku di dunia ini? Erlang palsu itu berkata dengan marah. Omong kosong. Jika kamu Erlang Sian, lalu siapa orang di sampingku ini? Ningki mau tidak mau menunjuk ke arah Hu Yin. Siapa orang di sampingnya ini? Siapa yang tahu? Semua orang memandang Ningki dengan aneh. Omong kosong macam apa ini? Hu Yin terkekeh dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Pedang bermata tiga berujung tiga dengan aura yang jauh lebih kuat daripada milik Erlang palsu muncul. Di saat yang sama, pakaiannya mulai berganti. Tidak lama kemudian, General Ilahi yang menakjubkan muncul. Pakan. Celestial Hound menggonggong. Saat ini, ada dua Erlang Sian di depan semua orang. Namun, aura Erlang palsu sepenuhnya ditekan oleh aura Hu Yin. 3295 Kaisar Langit tidak tersenyum karena sarkasme Sang Buddha. Mereka tahu bahwa hal-hal itu hanyalah mitos dan tidak ada dalam kenyataan. Mereka juga bukan tokoh dalam mitos. Mereka hanya dengan sengaja menciptakan ilusi mitos untuk mengendalikan keyakinan manusia. Jika Anda adalah penguasa Buddha yang sebenarnya, Anda bahkan dapat menekan Sagi Agung setara dengan surga begitu saja. Bukankah, Erlang Sian, ini dapat dengan mudah ditekan? Jejak ejekan melintas di mata Kaisar Langit. Dia memandang Hu Yin dengan ekspresi tegas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mengapa kamu berpura-pura menjadi Erlang Sian? Jika Anda tidak puas dengan pengadilan surgawi, katakan saja. Kenapa kamu harus melakukan hal yang menggelikan seperti itu? Kaisar Langit, iblis seperti itu harus dibunuh. Erlang palsu berkata dengan benar. Dia tidak berpikir bahwa Erlang Sian cocok untuknya. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Erlang Sian telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia sudah lama menganggap dirinya sebagai Erlang Sian yang asli. Dia adalah satu-satunya Erlang Sian di dunia. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mencuri posisinya? Kaisar Langit sedikit mengangguk, Kalau begitu, Erlang Sian, kamu sendiri yang harus menghadapi iblis jahat ini dan mengembalikan dunia ke tempat yang cerah. Terima kasih, Kaisar Langit. Erlang palsu itu membungkuk. Saat berikutnya, tanda merah di antara alisnya bersinar samar. Lampu merah tampak mengembun menjadi sebuah mata. Itu mata surgawi Erlang Sian. Setelah mata surgawi terbuka, semua iblis dan monster di dunia akan dimusnahkan. Entah itu makhluk abadi dari pengadilan surgawi, para arhat dari gunung spiritual, atau bawahan wugang dari kota bulan, semuanya pasti memiliki sedikit keseriusan di mata mereka. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah keluar dari mata ilahi Erlang palsu dan melesat menuju titik vital huyin. Kekuatan sinar lampu merah ini telah sedikit melampaui basis budidaya si palsu di puncak tahap tertinggi dari tahap surgawi manusia. Kemampuan khusus, atau kemampuan ilahi. Tampaknya perubahan di bumi tidak hanya memungkinkan banyak orang untuk melangkah ke jalur kultivasi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengaktifkan kemampuan ilahi. Dengan bakat dan kultivasi seperti itu, mereka dianggap unggul di alam abadi. Tidak kurang dari 50 orang dengan bakat seperti itu di sini. Dengan jumlah penduduk di bumi dan kemunculan begitu banyak orang jenius, tampaknya bumi benar-benar terbentuk dari hati orang suci tertinggi pangu. Setiap kali jantung berdetak, energi yang meluap akan menyatu dengan darah beberapa orang, sehingga mengakibatkan keadaan saat ini. Hati Ningki tergerak, spekulasinya tentang perubahan di bumi lebih mendekati kebenaran. Apakah orang itu ketakutan? Melihat Wu Yin tidak bergerak, semua orang diam-diam curiga. Hanya Kaisar Langit, penguasa Gunung Roh Buddha, Wu Gang, dan beberapa orang lainnya yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Saat semua orang menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, mata di antara alis Wu Yin tiba-tiba terbuka. Pupil emasnya mengandung aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat saat mengunci air lang palsu. Pada saat ini, seolah-olah cahaya kemasan tak terbatas terpancar dari mata di antara alis Wu Yin. Saat lampu merah bertemu dengan cahaya kemasan, rasanya seperti tahu bertabrakan dengan pedang, dan langsung menghilang. Tak hanya itu, bekas alis air lang palsu itu juga langsung dibakar menjadi arang. Dia melolong menyakitkan dan mengulurkan tangannya untuk menutupi titik di antara alisnya, menatap Wu Yin dengan kaget dan marah. Seni ilahi miliknya dihancurkan oleh Wu Yin. Guk, guk, guk. Melihat tuannya terluka, anjing surgawi melolong air lang palsu segera mengeluarkan serangkaian gonggongan dan hendak menerkam Wu Yin. Pada akhirnya, cahaya hitam menyala, dan anjing surgawi melolong air lang palsu ditangkap oleh anjing surgawi melolong yang asli dan diseret jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang sangat memalukan. Ketika para wanita abadi melihat ini, wajah mereka menjadi merah dan mereka membuang muka, tidak berani untuk melihat lagi. Melolong. Wu Yin berteriak pelan. Anjing langit yang melolong merintih dan kemudian dengan tenang menghentikan apa yang dilakukannya. Dengan anjing hitam besar yang mengibaskan ekornya, ia berlari ke sisi Wu Yin dan menggonggong beberapa kali seolah ingin menyenangkannya. Anjing betina di alam transformasi ilahi juga tampaknya telah menyadari bahwa budidaya anjing surgawi yang melolong jauh lebih kuat daripada miliknya. Ia segera mengkhianati Tuhan aslinya dan menyukai Wu Yin dengan anjing surgawi yang melolong. Ini. Semua orang saling memandang. Kalian meniru mitos kuno dan menciptakan pengadilan surgawi. Aku tidak peduli dengan gunung roh, tapi orang di sampingku ini adalah orang yang sebenarnya, Erlang Sian Sheng. Tidak sopan jika kalian pamer di depannya. Ningki tersenyum. Saudara Ning, berapa lama lagi kamu akan menggodaku? Wu Yin, memandang, Ningki dan mengirimkan transmisi suara. Ningki sedikit terkejut dan kemudian tersenyum canggung. Dia tidak menyangka Wu Yin begitu tajam. Iblis itu kuat. Saya tidak menyangka bahkan Erlang pun bukan tandingan mereka. Guru Buddha, mengapa Anda tidak menekan mereka? Apakah Anda tidak membedakan Raja Monyet asli dan palsu saat itu? Kaisar Langit tiba-tiba memandang ke arah penguasa gunung roh Buddha. Waktu telah berubah. Penguasa gunung roh Buddha tersenyum misterius. Namun, dia mengutuk Kaisar Langit di dalam hatinya. Kekuatan pihak lain sangat tak terduga, dan dia masih ingin dia bertarung. Akan baik-baik saja jika dia benar-benar orang itu. Kuncinya adalah dia hanyalah palsu dan kekuatannya hanya berada di tingkat bumi yang sempurna. Pihak lain kemungkinan besar adalah surga abadi. Siapa kamu, Iblis? Beraninya kamu pamer di depan para dewa? Suara nyaring terdengar. Seorang lelaki tua dengan sikap abadi muncul di awan keberuntungan. Di belakang orang tua itu ada seekor monyet. Monyet itu memasang ekspresi arogan dan ada sedikit keganasan di matanya. Patriark Subhuti telah tiba. Kaisar Langit tiba-tiba berdiri dan membungkuk. Salam, Patriark Subhuti. Para dewa pengadilan surgawi menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Orang ini juga telah mencapai tingkat bumi yang sempurna. Sepertinya pengadilan surgawi lebih kuat dari gunung roh. Penguasa gunung roh Buddha tidak terlihat terlalu baik. Tapi dia merasa lega. Selama mereka lebih kuat, mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi Ningki dan orang luar lainnya. Ningki memandang, Patriark Subhuti, dengan bingung dan pada saat yang sama, dia melirik monyet di sebelahnya. Bibir Wu Yin membentuk senyuman dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara Ning, Kaisar Langit Mistik Utara dulunya adalah Patriark Subhuti dan memiliki prestise yang tinggi di antara para dewa kuno. Hem, apakah kamu memiliki saudara laki-laki yang telah lama hilang? Karma di masa sekarang? Dia baru saja menertawakan Wu Yin dan sekarang dia ditertawakan oleh Wu Yin. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Aku tidak punya saudara laki-laki yang sudah lama hilang. Berhenti sejenak, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah Patriark Subhuti. Bahkan monyet di sebelahnya pun menepi. Keduanya berencana untuk mendarat di tanah, tetapi ketika Ningki meraihnya, mereka terbang menuju Ningki dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Ekspresi keheranan muncul di wajah Patriark Subhuti. Monyet nakal itu juga memandang Ningki dengan kaget. Betapapun kerasnya mereka berjuang, mereka tidak dapat bangkit. 3296. Earth Immortal yang sempurna ditekan begitu saja. Baru setelah Ningki mengambil tindakan, Sang Buddha dan Kaisar Langit dari pengadilan Surgawi menyadari betapa kuatnya Ningki. Keterkejutan memenuhi mata mereka, dan ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Erlang palsu itu tercengang. Para dewa dari Istana Langit lainnya juga melihat ke arah, Patriark Subhuti, dan si monyet, tercengang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang yang telah meminta bimbingan, Patriark Subhuti, dan mereka tahu betul bahwa basis budidaya, Patriark Subhuti, tidak dapat diduga, dan tidak jauh berbeda dengan milik Kaisar Langit. Namun, keberadaan seperti itu langsung diredam. Kemudian Kaisar Langit dan Sang Buddha. Bagaimana dia bisa begitu kuat, Dugu Yun tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri belasan kali. Mengapa dia baru saja menuduh Ningki? Untungnya aku tidak meminta Tianer berhenti. Dugu Changhen merasa kesal. Dugu Batian tanpa sadar melirik ke arah Dugu Yun dan Dugu Changhen, kemarahan meningkat di dalam hatinya. Mereka hampir membuatnya terbunuh. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak sekarang. Apakah menurut Anda semua mitos kuno itu palsu? Mengenakan kostum abadi dari Istana Surgawi dan para Buddha di Gunung Berjiwa. Ningki berkata dengan tenang. Permainan kostum. Beberapa kultifator yang tidak mengetahui kebenaran tanpa sadar memandang Kaisar Langit dan yang lainnya. Yang abadi dan arhat dari pengadilan Surgawi dan Gunung Roh tidak tahu bagaimana harus merespons. Apa yang asli tidak mungkin palsu, dan apa yang palsu tidak mungkin nyata. Mereka tahu betul bahwa kedua faksi itu hanya diciptakan dengan meniru mitos-mitos kuno. Mereka tidak ada hubungannya dengan makhluk abadi dan Buddha itu. Mereka sengaja mengikuti legenda itu. Yang mulia, tidak, senior, kami tahu kesalahan kami. Kaisar Langit segera turun dari singgah sana naga dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki sambil tersenyum pahit. Karena kamu tahu kesalahanmu, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ningki berkata dengan tenang. Ya. Kaisar Langit menganggup, sedikit kengganan muncul di matanya. Dia kemudian melirik ke arah makhluk abadi dan berkata dengan lembut, semuanya, kembalilah ke tubuh aslimu. Yang abadi saling memandang. Setelah belasan nafas, baju besi di tubuh mereka menghilang dan mereka kembali ke pakaian aslinya. Mereka terlihat sedikit canggung. Apakah pengadilan surgawi benar-benar palsu? Kelompok orang ini sama dengan kita, hanya saja budidaya mereka sedikit lebih tinggi dari kita. Sebagian besar pembudidaya dari kota Guanghan tidak mengetahui rahasianya. Ketika mereka melihat Kaisar Langit dan yang lainnya mengubah penampilan mereka, dan beberapa bahkan mengenakan jas, mereka tiba-tiba menyadari. Senior, menurutmu ini akan berhasil. Kaisar Langit mengenakan t-shirt dan celana jeans, dan dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Dia memandang Ningki dengan canggung dan merasa sangat tidak nyaman. Itu kurang lebih sudah cukup. Di masa depan, jangan coba-coba bermain trik. Bagaimana klan abadi kuno bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian tiru? Ningki berkata dengan ringan. Ya, ya, senior, kami mengerti. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kaisar Langit tidak berani mengudara lagi. Sejak dia terekspos, dia kembali ke kepribadian aslinya. Ada sedikit sanjungan di senyuman di wajahnya. Pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan dan keterkejutan di matanya saat dia melihat ke arah Huyin. Dia terus menebak-nebak di dalam hatinya. Mungkinkah Huyin benar-benar Erlang yang legendaris? Raja Sejati. Bagaimana dengan kalian? Ningki memandang penguasa Buddha Gunung Roh dengan acuh-ta'acuh. Amitaba. Penguasa Buddha Spirited Mountain menyatukan kedua telapak tangannya. Pa. Ningki melambaikan tangannya, dan tubuhnya yang seperti raksasa langsung terlempar jauh. Detik berikutnya, dia ditangkap kembali oleh gelombang kekuatan. Dengan keras, dia dan Patriark Subhuti berlutut di depan Ningki. Penguasa Buddha dari Spirited Mountain memiliki pandangan ngeri di matanya. Senior, jangan. Apakah kamu kecanduan berpura-pura menjadi biksu? Dan kamu masih mengucapkan Amitaba kepadaku. Ningki memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Penguasa Gunung Roh Buddha buru-buru berkata dengan ekspresi bersalah. Senior, sebelum saya mulai berkultivasi, saya adalah kepala biara di sebuah kuil. Oh, Anda benar-benar seorang kultifator Buddha. Mata Ningki bergerak dan dia menatapnya dengan aneh. Namun di saat berikutnya, dia langsung menggelengkan kepalanya. Para Buddha penuh belas kasihan dan tidak akan serakah terhadap dunia fana. Karena Anda adalah seorang biksu saat itu, Anda sekarang berpura-pura menjadi penguasa Gunung Roh Buddha dan membiarkan bawahan Anda melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda sudah pergi bertentangan dengan esensi agama Buddha. Anda tidak berhak menjadi biksu. Maka junior ini akan segera meninggalkan asketisme. Penguasa Gunung Roh Buddha tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, para arhat lainnya seperti ayam jantan yang kalah. Mereka tidak hanya melepas jubah biksu mereka, tetapi mereka juga berganti pakaian seperti makhluk abadi di pengadilan surgawi. Kebanyakan dari mereka mirip dengan t-shirt, kemeja, jas. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Mungkinkah Gunung Roh yang sudah lama aku hormati juga palsu? Pengadilan surgawi itu palsu, Gunung Roh itu palsu, dan tuan kota Wugang tentu saja bukanlah makhluk abadi yang tergila-gila yang telah menebang pohon di luar istana bulan Demichang, eh? Ketika para penggarap kota bulan memikirkan hal ini, mereka memandang Wugang dengan sedikit rasa permusuhan. Bahkan jika budidaya Wugang lebih tinggi dari mereka, siapa yang tidak akan marah setelah menipu mereka begitu lama? Memikirkannya dengan hati-hati, setiap kultifator yang tertipu merasa telah dibodohi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rasa terhina. Nama asli Junior adalah Fang King Yang. Aku bukan Wugang dalam mitos kuno. Mohon maafkan aku, senior. Ketika Wugang melihat Ningki menatapnya, dia segera tersenyum dan membungkuh. Ekspresi para penggarap kota bulan tidak pasti. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kebencian yang tak ada habisnya dan melonjak ke arah Wugang secara begelombang. Mulai sekarang, jangan meniru orang lain. Kalau tidak, jika saya mengetahuinya, Anda tahu konsekuensinya. Ningki tersenyum. Ya. Saudara Wu, ayo masuk dan melihat. Ningki berkata pada Wu Yin. Wu Yin mengangguk, tapi kali ini dia tidak menyingkirkan pedang berujung tiga dan bermata dua itu. Menghadapi tempat yang tidak diketahui, dia secara alami harus siap bertarung. Ningki dan kelompoknya memasuki pintu yang diselimuti kabut tebal satu demi satu, termasuk Celestial Haun yang menyamar sebagai Erlang. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, Kaisar Langit memimpin dan menyelidiki, bahkan senior seperti itu telah masuk. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana menurutmu? Penguasa Gunung Roh Buddha mendengus dingin. Patriark Subhuti berdiri dari tanah karena terkejut. Siapa mereka? Apakah pria itu benar-benar Erlang Sen? Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat serius. Ada perasaan takut yang luar biasa. Jika para dewa dan Buddha itu benar-benar ada di dunia ini, lalu apa yang telah mereka lakukan selama periode waktu ini, jika keberadaan pihak lain yang pemarah mengetahuinya, bukankah mereka semua akan musnah? Mungkin, tapi kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Kaisar Langit berkata sambil berpikir. Apakah kamu tidak takut dengan para senior itu? Saya pikir kita bahkan tidak bisa mengalahkan anjing hitam itu. Kata penguasa Gunung Roh Buddha tanpa daya. 3297 Bergabung Sang Buddha dan Wugang tergoda. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka saling memandang dan mengangguk, menyetujui undangan Kaisar Langit. Kalau begitu ayo masuk. Mata Kaisar Langit bersinar dengan keserakahan, seolah-olah dia sedang berfantasi tentang peluang yang akan dia peroleh di negeri rahasia ini. Tidak lama kemudian, kecuali beberapa penggarap yang tidak berani memasuki gerbang, penggarap lainnya berjalan ke dalam gerbang yang diselimuti kabut di bawah pimpinan ketiganya. Kilat menyambar dan Guntur bergemuruh di langit. Deru Guntur terus bergema ke segala arah. Ningki dan Wu Yin berdiri berdampingan dengan ekspresi serius. Bahkan anjing surgawi tidak lagi menggoda anjing betina itu. Sebaliknya, ia menata pemandangan mengejutkan di depannya. Dalam kehampaan, kapak raksasa yang panjangnya tak terhitung mil terus berayun. Sesosok tubuh sedang bergerak di depan kapak raksasa itu, menghindari serangan kapak tersebut sambil menggunakan berbagai teknik. Saat teknik ini mendarat pada kapak raksasa, cahaya pada kapak raksasa itu sedikit meredup. Di ruang sebesar itu, sepertinya yang ada hanya keberadaan kapak raksasa dan sosoknya. Ningki dan Wu Yin tampak sangat kecil. Setelah mereka memasuki gerbang, gerbang di belakang mereka menghilang. Seolah-olah mereka muncul di planet khusus. Tidak ada sedikitpun warna hijau di planet ini, dan tanahnya penuh dengan tanah kuning. Tidak lama kemudian, kaisar langit dan yang lainnya juga muncul di belakang Ningki dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ningki dan Wu Yin, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat mereka hendak melangkah maju dan menyapa mereka, mata mereka tertarik oleh kapak raksasa dan serangan sosok itu. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi tercengang. Saudara Wu, apakah kapak raksasa ini adalah kapak pangu? Ningki bertanya dengan tatapan serius. Sangat mungkin. Saya mencium jejak Conateki yang setidaknya kelas 3 atau lebih tinggi darinya. Bahkan labu pembunuh abadi yang kamu miliki tidak dapat dibandingkan dengannya. Wu Yin mengangguk. Maka orang ini seharusnya adalah eksistensi yang menekan Jifei. Kultivasinya setidaknya berada pada langkah keempat dari alam karma. Mata Ningki tertuju pada sosok itu. Sosok itu diselimuti kegelapan. Dia tidak dapat melihat sosoknya, dia juga tidak dapat mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah itu manusia. Aku ingin tahu di mana Jifei ditekan, atau apakah dia dibunuh secara langsung. Ningki mengalihkan pandangannya dari sosok itu dan melihat sekeliling. Tempat ini sepertinya tidak terlalu kecil. Jika dia ingin mencari-cari, dia harus menggunakan akal sehatnya sepenuhnya. Namun, Ningki tidak yakin apakah dia akan menarik perhatian sosok itu. Jika dia ditekan oleh angka itu, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Mungkin Jifei secara tidak sengaja masuk ke tempat ini dan ditekan oleh orang ini. Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Saat berikutnya, dia menghilang bersama sekelompok kultifator di belakangnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada puluhan mil jauhnya. Gerakan Wuyin sama cepatnya dengan Ningki. Ledakan. Telapak tangan hitam jatuh dari langit, menekan tempat Ningki dan yang lainnya baru saja berdiri. Bumi bergetar karena gerakan ini. Dengan telapak tangan hitam sebagai pusatnya, retakan padat menyebar ke segala arah. Sebelum semua orang sempat bereaksi, telapak tangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Ningki merasakan bahwa keberadaan yang diselimuti kegelapan sepertinya sedang menatapnya. Itulah dalangnya. Mata Ningki berkedip. Awalnya, dia mengira pihak lain akan menyerang lagi. Namun, kapak raksasa itu tampaknya menjadi lebih ganas, menyebabkan pihak lain tidak mampu menghadapinya. Untuk saat ini, pihak lain tidak berniat menyerang. Saat itulah Kaisar Langit dan yang lainnya bereaksi. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka mengira ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya yang dapat meningkatkan budidaya mereka. Mereka tidak mengira tempat itu akan menjadi daerah terpencil. Terlebih lagi, ada sosok-sosok mengerikan yang bertarung di sini. Jika mereka tidak meninggalkan tempat asalnya tanpa alasan, mereka takut mereka akan mati. Apakah dia terbunuh oleh telapak tangan hitam itu? Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Kaisar Langit tiba-tiba maju selangkah dan menangkupkan tangannya. Penguasa Gunung Roh Buddha, Wu Gang, Dugu Batian, Dugu Changhen, dan yang lainnya akhirnya sadar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Ningki telah menyelamatkan mereka. Mereka buru-buru menangkupkan tinju mereka sebagai rasa terima kasih dan tanpa sadar mendekati Ningki. Pada saat yang sama, mata mereka sangat waspada, kalau-kalau ada telapak tangan lain yang jatuh dari langit tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ningki mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam sangat berbahaya? Wajah Kaisar Langit menunjukkan sedikit kecanggungan. Senior, kami pikir ada peluang di sini. Saya tidak menyangka, saat dia berbicara, dia melihat pemandangan seperti hari kiamat di langit dan tidak dapat terus berbicara. Pintu itu hilang, kita tidak bisa keluar, tiba-tiba Dugu Yun berkata. Dia juga tidak terlihat terlalu baik, dia baru saja lolos dari kematian, tapi sekarang wajahnya sepucat pasien. Pantas saja para penggarap yang masuk ke tempat ini tidak berhasil keluar. Mereka semua pasti mati di bawah telapak tangan hitam itu. Kalau bukan karena senior ini, kita pasti sudah mati di tempat. Memikirkan hal ini, para pembudidaya yang tingkat budidayanya berkisar dari formasi jiwa hingga manusia abadi dan dewa bumi semuanya merasakan rasa takut yang mendalam. Menjauh dari tempat ini, akibat dari pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Berlarilah sejauh yang kamu bisa selagi orang itu tidak ada waktu luang. Ningki berkata dengan tenang. Ya, seseorang segera berbalik dan lari. Mereka tidak ingin tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Jika mereka memperhatikannya dengan cermat, mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Kaisar Langit dan yang lainnya juga melarikan diri jauh. Namun, mereka berhenti seratus mil jauhnya dan menoleh. Ular serakah mencoba menelan gajah. Wu Yin masih belum membuka matanya. Dia berkata dengan tenang dengan sedikit nada mengejek. Saudara Wu, sebenarnya kita juga orang yang tamak sekarang. Menurutmu apakah ada cara untuk membuat dia dan kapak raksasa itu saling menyakiti? Lalu kita bisa mengambil kapak raksasa itu dan melihat apakah itu harta spiritual primordial yang sama dengan pangu. Kapak. Ningki berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengirimkan suaranya. Suaranya menyebar secara terbuka. Sosok yang diselimuti kegelapan secara alami mendengarnya dan meluangkan waktu untuk melihat Ningki. Benar saja, dia telah memperhatikan pergerakan di sini. Namun, dia tidak bergerak meskipun saya memprovokasi dia dengan kata-kata. Mungkin ini adalah pertempuran sengit yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada pihak yang berani berhenti. Karena takut ditekan oleh pihak lain. Telapak tangan tadi seharusnya menjadi batasnya dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, keberadaan yang diduga berada di langkah keempat seharusnya tidak mampu menghadapi dia dan Wu Yin. Dia harus memikirkan solusi selama periode ini. Paling tidak, dia harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke bulan. Hanya dengan begitu dia bisa menggunakan All Heaven Talisman untuk kembali ke Benua Tengah. Lu Zhou untuk sementara menghindarinya. Pada saat ini. 3.298 Dalam sekejap, serangan Ningki dan Wu Yin muncul di depan sosok itu, membentuk serangan menjepit dengan kapak raksasa. Karena jika dia menghindari serangan kapak raksasa itu, dia harus menghadapi kapak itu secara langsung. Oleh karena itu, sosok tersebut memilih untuk menerima serangan Ningki dan Wu Yin secara langsung. Ketika serangan keduanya mendarat padanya, itu seperti batu yang dilempar ke danau, hanya menimbulkan percikan kecil. Namun, sekecil apapun cipratannya, tetap saja berdampak pada danau. Oleh karena itu, setelah sosok itu menerima serangan keduanya secara langsung, gerakannya tampak melambat, dan dia hampir ditebas oleh kapak raksasa. Kamu, pantas mati. Itu seperti suara orang mati dari neraka. Suaranya serak dan tajam. Setiap orang dapat mendengar dua gaya yang sangat berbeda darinya. Begitu suara itu terdengar, Ningki dan Wu Yin mau tidak mau mundur beberapa langkah. Wajah mereka memerah, dan darah mereka melonjak. Kaisar Langit dan yang lainnya yang berada seratus mil jauhnya hanya menderita sedikit karena mereka tidak dirawat secara khusus. Tapi akibat kecil ini membuat mereka muntah tiga liter darah. Mundur, mundur lebih jauh. Kaisar Langit berteriak dengan suara rendah dan mundur beberapa ratus mil. Dewa Buddha Gunung Roh, Wu Gang, dan yang lainnya juga mundur. Ketika mereka berada beberapa ratus mil jauhnya, mereka melihat kapak raksasa dan sosok itu dengan rasa takut yang masih ada. Pada saat yang sama. Di mata mereka, Ningki dan Wu Yin, yang samar-samar terlihat dengan istana abadi di belakang mereka, menjadi keberadaan yang misterius dan sakral. Mereka tidak pernah memikirkan metode seperti itu. Kedua senior itu jauh lebih kuat dari kita. Aku curiga serangan barusan bahkan bisa menghancurkan bulan. Tidak, bahkan bumi. Kaisar Langit tersentak dan berkata. Wajah Dewa Buddha Gunung Roh menjadi semakin jelek. Jika itu masalahnya, orang itu bahkan lebih menakutkan. Dia tidak hanya melawan kapak raksasa, tapi dia juga menerima serangan kedua senior itu secara langsung. Keberadaan macam apa ini? Jika salah satu dari dua senior itu benar-benar erlangsen, mungkinkah orang ini adalah Sun Wukong? Mungkinkah? Monyet di samping, Patriark Subhuti, mendengar ini dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dengan keberadaan yang begitu menakutkan di sini, saya khawatir akan sangat sulit untuk keluar. Biarkan para kultifator lain mencari jalan keluarnya terlebih dahulu. Kita harus mengawasi pertempuran di sini setiap saat. Jika kedua senior itu bukan tandingannya. Dia, kematian kita akan datang. Patriark Subhuti, berkata dengan ekspresi serius. Perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada Ningki dan Wuyin. Ningki bukanlah orang yang gegabuh. Sebaliknya, dalam perjalanannya, ia mengandalkan kehati-hatian untuk menghindari banyak bahaya dan meraih prestasi yang diraihnya saat ini. Tapi sekarang, selama dia dan Wuyin menemukan kesempatan, mereka akan bekerja sama dengan kapak besar untuk mengganggu keberadaan yang diselimuti kegelapan. Di mata orang lain, hal itu terlihat sangat sembrono, namun nyatanya, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Hanya dengan membiarkan kapak raksasa itu melukai orang itu, dia dan Wuyin akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sialan kalian semua. Tajam dan serak, dua gelombang suara yang sangat menakutkan terus berdering, melonjak ke Ningki dan Wuyin. Jaga dirimu dulu. Ningki tersenyum. Saat berikutnya, aura misterius keluar dari tubuh Ningki dan menyapu pria itu. Meskipun rahmat ilahi tidak akan berpengaruh apapun pada keberadaan seperti itu, Ningki masih ingin mencobanya. Selama dia bisa memperlambat pergerakan lawan sebanyak 0,01 detik, dia mungkin bisa mengubah hasil pertarungan. Melihat ini, Wuyin tersenyum dan tiba-tiba melompat. Pupil emas di antara alisnya memancarkan cahaya kemasan yang jatuh pada pedang berujung tiga dan bermata dua. Kemudian, Wuyin tiba-tiba melambaikannya, dan bayangan pedang yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Di bawah kendali Wuyin, ia menebas orang itu. Ledakan. Serangan keduanya kembali mendarat pada sosok itu. Kali ini, sepertinya ia berhenti sejenak. Kapak raksasa itu sepertinya telah menemukan peluang dan menebasnya dengan keras. Ningki dan Wuyin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa, kegelapan, di tubuhnya sepertinya telah terpotong. Alhasil, auranya terus menurun. Aku bersumpah, saat aku menekan proyeksi kapak pangu, klan abadi kunomu pasti akan mati, pasti mati. Suara tajam dan serakter dengar lagi. Ningki sedikit terkejut. Klan abadi kuno. Pihak lain tahu asal-usul mereka. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang klan abadi kuno, mustahil untuk menentukan asal-usul mereka hanya dengan kemampuannya saat ini. Siapa kamu? Wuyin berkata dengan dingin. Kekeke, siapa aku? Saat itu, saya menginjak awan roh dan mengalahkan kaisar langit anda sampai dia lari seperti tikus. Apakah kamu begitu cepat melupakan keberadaanku? Sosok itu melawan kapak raksasa itu sambil tertawa aneh. Gerakannya sepertinya sangat melambat, dan dia tampak berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Kaisar langit. Ningki dan Wuyin saling memandang, pikiran yang sama muncul di benak mereka. Tidak mungkin, orang itu telah terbunuh. Bagaimana dia bisa muncul di tanah abadi leluhur kita? Wuyin menggelengkan kepalanya dalam hati. Kaisar langit tercengang ketika mendengar seseorang memanggil gelarnya di kejauhan. Lalu, wajahnya menjadi sangat pucat. Kaisar langit yang dimaksud pihak lain mungkin adalah kaisar langit yang legendaris. Sepertinya legenda itu benar. Memang ada pengadilan surgawi di dunia ini. Gunung roh itu. Apakah gunung itu juga ada di kehampaan di suatu tempat? Penguasa gunung roh Buddha terkejut. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa ketakutan. Mungkinkah semua dewa dan Buddha telah melihat apa yang telah dia lakukan selama ini? Apakah kamu setan? Ningki tiba-tiba bertanya dengan tenang. Nak, kamu memiliki mata yang bagus. Aku adalah Nenek Moyang Iblis. Suara itu kembali mengeluarkan tawa aneh. Nenek Moyang Iblis, Leluhur Iblis, orang yang dibunuh oleh Kaisar Ilahi Mistik Utara dan Jiang Tiansu. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Dalam pikirannya, bola energi yang dibentuk oleh jantung Leluhur Iblis masih memancarkan gelombang Ki Iblis untuk memurnikan tubuhnya. Hati Leluhur Iblis ada di pikiranku. Apakah orang ini benar-benar Leluhur Iblis? Ningki sedikit ragu. Dia tidak tahu asal-usul pihak lain, jadi dia tidak percaya apa yang dia katakan. Pangu Aks, kamu hanyalah proyeksi. Menyerahlah padaku. Saya telah bersembunyi di Tanah Suci Dewa Kuno, Kunlun, selama bertahun-tahun dan menyerap kekuatan garis keturunan yang dihasilkan oleh jantung Pangu. Bisa dibilang saya Pangu. Anda harus menyerah kepada saya. Pria yang tampaknya adalah Leluhur Iblis tiba-tiba menjerit nyaring. Saat berikutnya, tampak ada cahaya kemasan berenang di kegelapan. Setelah kapak raksasa menyadari cahaya kemasan, gerakannya jelas melambat. Dalam sekejap, sosok itu menemukan kelemahannya dan langsung menekannya. Kapak raksasa itu sepertinya tidak mau menyerah dan terus gemetar di bawah tekanan. Hahaha, aku telah menunggu bertahun-tahun untuk momen ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mengintegrasikan jejak garis keturunan Pangu itu ke dalam tubuhku secepat itu. 3299 Garis keturunan Pangu Mata Ningki dan Wu Yin menjadi semakin serius. Mungkinkah Leluhur Iblis telah menggunakan semacam metode untuk membangkitkan dirinya sendiri di bawah serangan gabungan Kaisar Ilahi Mistik Utara dan Jiang Tiansu. Dia bersembunyi di tanah Leluhur Dewa Kuno dan kebetulan menemukan rahasia bumi. Menggunakan fakta bahwa bumi terbentuk dari hati Pangu, dia akan menggunakannya untuk secara diam-diam menyerap garis keturunan Pangu yang melimpah. Mungkinkah Leluhur Iblis diam-diam menyerap garis keturunan Pangu yang melimpah setelah menjalani Nirwana? Yang pertama masuk akal, penggara pada langkah keempat biasanya memiliki beberapa kartu truf. Untuk sepenuhnya menekan mereka dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali, peluang keberhasilan akan lebih tinggi jika seorang kultifator di langkah kelima mengambil tindakan. Saat itu, Kaisar Ilahi Mistik Utara dan Jiang Tiansu hanya berada pada langkah keempat dari keadaan karma, yang merupakan tingkat yang sama dengan Leluhur Iblis, tetapi tingkat budidaya mereka lebih rendah. Namun, tingkat budidaya mereka lebih tinggi. Dengan keduanya bekerja sama, Raja Iblis terbunuh tanpa mampu melawan. Meskipun dia masih hidup dan menendang bulan, dia tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti Kaisar Ilahi Mistik Utara dan Jiang Tiansu telah meninggalkan pengaruh yang bertahan lama pada Raja Iblis. Tapi yang terakhir, bahkan penggarap agung Dewa Kuno tidak dapat menemukan cara untuk tetap tinggal di bumi tanpa terpengaruh oleh Nirwana. Apakah Leluhur Iblis benar-benar lebih cerdas daripada Dewa Kuno? Adapun apa yang dikatakan Wu Yin sebelumnya, bersembunyi di Kunlun mungkin dapat menghindari Nirwana di bumi, tetapi tidak ada Dewa Kuno yang mencobanya. Mereka tidak yakin bahwa Leluhur Iblis telah menggunakan metode yang sama untuk menghindari pembersihan Nirwana dan mencuri jejak garis keturunan pangu. Jadi dia menggunakan kapak pangu untuk mempercepat penyerapan jejak garis keturunan pangu itu. Oh tidak, Leluhur Iblis berada pada langkah keempat dari keadaan karma. Saya khawatir budidayanya sudah pulih. Sekarang dia telah menyerap garis keturunan seorang kultifator langkah kelima, budidayanya. Ekspresi Wu Yin menjadi semakin serius. Saat berikutnya, Leluhur Iblis menghilangkan senyum puas di wajahnya. Melihat kapak pangu masih meronta, dia mendengus dingin, sekarang aku telah menerobos ke alam takdir surgawi dan memiliki garis keturunan bangsawan, mengapa kamu masih menolaku? Aura Leluhur Iblis tiba-tiba berubah. Rasanya seperti danau tenang yang tiba-tiba mendidih. Auranya terus meningkat dan setidaknya 20 kali lebih kuat dari sebelumnya. Alhasil, gerakan kapak pangu berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, seolah-olah telah menyerah, ia tetap tidak bergerak. Tidak mudah untuk menyatu dengan garis keturunan orang lain. Oleh karena itu, Leluhur Iblis menggunakan aura pangu kapak pangu untuk mempercepat fusi dengan garis keturunan pangu yang diacuri. Yang pertama seperti batu asah, sedangkan yang terakhir sekarang menjadi sangat pedang tajam. Memikirkan hal ini, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang baru saja dia dan Wu Yin lakukan sebenarnya tidak mampu menimbulkan hambatan atau bahaya apapun pada Leluhur Iblis. Semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Leluhur Iblis untuk menipu kapak pangu. Jika tidak, jika kapak pangu mengetahui tujuan sebenarnya dari Leluhur Iblis, selama dia menghindari pertempuran dan bersembunyi, Leluhur Iblis harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyatu dengan garis keturunan pangu. Kapak pangu terus menyusut. Leluhur Iblis, yang memegang kapak pangu, mengalihkan pandangannya ke wajah terkejut Kaisar Langit dan yang lainnya. Akhirnya, dia mengunci Ningki, Wu Yin, Nuwa, dan Celestial Hound. Roh harta karun spiritual terhubung, seekor anjing Iblis dengan garis keturunan yang tidak diketahui, Guanyuan Erlang. Bagaimana denganmu? Kamu termasuk dalam klan abadi kuno yang mana? Senyuman di wajah Leluhur Iblis menjadi anggun, seolah-olah ada sedikit aura seorang sarjana. Ningki bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang sarjana di zaman kuno di bumi. Guanyuan Erlang, Erlang Sen palsu kebetulan kembali untuk melapor kepada Kaisar Langit karena dia tidak dapat menemukan jalan masuknya. Dia melihat adegan Leluhur Iblis menekan kapak pangu dan kemudian mendengar kata-kata Leluhur Iblis. Dia memandang Wu Yin dengan ekspresi rumit. Jadi inilah Erlang Sen yang asli, tiga besar legendaris di pengadilan surgawi. Keberadaan. Keberadaan ini bahkan tidak takut pada Erlang Sen. Mitos kuno yang manakah dia? Semua orang memandang Leluhur Iblis dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Leluhur Iblis sepertinya menikmati pemandangan seperti itu. Senyuman di wajahnya menjadi lebih gembira saat dia diam-diam menunggu jawaban Ningki. Dahulu kala, beberapa orang memanggilku Kaisar Langit Mistik Utara, namun yang lain memanggilku Guru Leluhur Bodi. Tentu saja, ini hanyalah nama panggilan. Dibandingkan dengan keberadaan seperti Leluhur Iblis, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Ningki tersenyum ringan. Tidak peduli siapa dia, Leluhur Iblis tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Dia mungkin juga jujur dan mungkin dia bisa mengulur waktu. Seperti yang diharapkan. Ketika Leluhur Iblis mendengar kata-kata Ningki, matanya melebar dan kemudian menyipit. Dia memandang Ningki dengan kaget. Kamu adalah Kaisar Langit Mistik Utara. Tiba-tiba ada fluktuasi hebat dalam auranya. Meskipun dia segera menekannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari Ningki dan Wuyin. Kaisar Langit Mistik Utara, Guru Leluhur Bodi. Kaisar Langit dan yang lainnya tercengang. Orang yang paling terkejut adalah Guru Leluhur Bodi palsu dan muridnya, Monyet yang berkosplai sebagai Raja Kera. Dia adalah Guru Leluhur Bodi yang sebenarnya. Lalu, apakah benar ada Raja Kera, Sun Wukong di dunia ini? Monyet itu terkejut. Tiba-tiba, sedikit kebingungan muncul di matanya, bercampur dengan ketakutan, ekspektasi, dan ekspresi rumit lainnya. Ia, kirim uang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mengirim uang. Uang apa? Leluhur jahat sedikit terkejut, tapi dia segera bereaksi. Dia menatap Ningki dengan tatapan yang sangat suram. Suasana langsung menjadi sunyi. Proses ini berlangsung selama 10 menit sebelum Leluhur jahat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jadi, Anda telah bereinkarnasi. Retribusi sungguh tidak menyenangkan. Saat itu, Anda bergabung dengan Jiang Tian Su yang tercelah untuk membunuh saya. Siapa sangka aku masih hidup di dunia ini dan menyatu dengan jejak garis keturunan Leluhur Klan Abadi Kuno, Sein Pangu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan terlahir kembali. Hidupku sangat berharga. Afacania berpeluang mencapai langkah kelima di masa depan. Adapun Anda, Anda telah bereinkarnasi, dan tingkat kultifasi Anda hanyalah pada tahap awal dari alam permintaan Dao. Bahkan jika Anda bisa mengendalikan istana abadi di kehidupan Anda sebelumnya, tapi saya berdiri di sini. Bisakah kamu menyentuhku? Cobalah. Ningki tertawa. Setiap detik yang bisa dia beli adalah satu detik. Tidak perlu. Saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bawahanku. Namun, aku tidak akan membunuhmu. Siapa yang tahu jika kamu memiliki kartu truf yang mirip dengan milikku dan bereinkarnasi di masa depan. Aku akan melahapmu dan menjadikanmu bagian dari tubuhku, seperti jejak garis keturunan panggu. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah muncul lagi di kehidupan ini. Hahaha. 3300. Saudara Ning. Melihat ini, Wu Yin mengeluarkan raungan pelan dan bergabung dengan Celestial Hound di sampingnya. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka, mengacungkan tiga pedang tajam bermata dua untuk menyerang tangan hitam raksasa itu. Itu hanya tipuan kecil. Leluhur iblis mencibir. Hanya dengan berpikir, kekuatan mengerikan mengikat Wu Yin dan Hou Ling Celestial Hound, membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan Ningki dilahap oleh tangan raksasa hitam itu. Ledakan. Telapak tangan yang dibentuk oleh energi iblis tiba-tiba berubah menjadi asap hitam dan memasuki tubuh Ningki ketika hendak mendarat di kepala Ningki. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem terdengar. Kamu dapat menyerap hati leluhur iblis untuk mengisi kembali sumber hati leluhur iblis. Diperlukan 100 juta poin prestasi. Apakah Tuan Rumah ingin menyerapnya? Ada hal seperti itu. Ningki segera bereaksi. Seraplah. Aku akan membayar 200 juta poin prestasi, apalagi 100 juta. Dia masih memiliki banyak poin prestasi yang tersisa setelah keluar dari Tanah Mistik Senluo. 100 juta bukanlah apa-apa bagi Ningki. Pada saat ini, Ningki bersuka cita karena dia dapat mengetahui keberadaan alam mistik Dewa Luo dari Jiang Yu dan memperoleh poin prestasi dalam jumlah besar darinya. Kalau tidak, dia mungkin akan ditekan oleh leluhur iblis selamanya, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. 100 juta poin prestasi telah dikurangi. Sistem membiarkan energi iblis mengalir ke tubuh Ningki tanpa melakukan apapun. Sistem, apakah kamu berencana menipuku sebelum aku mati? Sistem sedang bersiap. Mohon jangan ikut campur. Pemberitahuan sistem terdengar. Mendengar ini, Ningki mengeluarkan suara, oh, di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia selalu percaya diri pada sistem. Pada awalnya, dia tidak tahu tentang asal-usul sistem tersebut. Namun kini, ia curiga keberadaan di balik sistem tersebut seharusnya tidak merugikan dirinya. Bahkan mungkin saja itu adalah tipuan yang dia buat di kehidupan sebelumnya. Tetapi, leluhur iblis sudah menjadi Faith State Overlord. Bisakah sistem menyerapnya? Ningki tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin itu sebabnya sistem perlu membuat beberapa persiapan dan memberikan kejutan kepada leluhur iblis di waktu yang tepat. Hahaha, Kaisar Beisuan, kamu lebih kuat dariku di kehidupanku sebelumnya, tapi kamu masih akan jatuh ke tanganku di kehidupan ini. Saya mendengar bahwa Jiang Tian Su adalah saudara magang junior Anda. Reinkarnasimu pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi jangan khawatir, begitu kita menjadi satu, aku akan menjadi kamu, dan kamu akan menjadi aku. Aku akan mencari Jiang Tian untukmu. 3. Mobrol baik-baik dengannya Leluhur iblis tertawa dengan gila-gilaan. Aura iblis yang tak terbatas terus melonjak ke dalam tubuh Ningki. Wu Yin dipenjara di samping, tetapi dia melihat aura iblis melonjak keluar dari hati leluhur iblis. Itu berbeda dari aura iblis biasa. Ki iblis ini tampaknya memiliki jejak warna putih ke abu-abuan, tetapi tidak mudah diperhatikan. Pada saat ini, seluruh tubuh Ningki diselimuti oleh ki iblis. Matanya memutih, membuatnya tampak sangat jahat. Ini sudah berakhir. Kaisar Langit dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka yang tidak dapat menemukan jalan keluar kembali lagi satu demi satu. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Dugu batian menatap kosong ke arah Ningki, yang dipenuhi aura jahat, dengan sedikit ketakutan di matanya. Kapak raksasa itu sepertinya telah ditekan oleh keberadaan itu. Sekarang dia telah melepaskan tangannya dan membunuh kedua senior itu, giliran kita. Dugu Yun berkata dengan suara rendah. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang hari ini. Saya seharusnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak memenuhi syarat untuk kami ikuti. Dugu Changhen mengatupkan giginya dan matanya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan ditekan, tubuh fisik Ningki tiba-tiba mengalami perubahan besar. Auranya juga berubah secara gila-gilaan. Bentuk setan. Kamu adalah Iblis. Tidak, kamu adalah makhluk abadi dan Iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Iblis tiba-tiba berteriak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Yang abadi dan Iblis. Tidak heran saya selalu merasa bahwa aura saudara Ning kadang-kadang sangat aneh. Saya tidak berharap dia menemukan cara untuk menggabungkan keberadaan Yin dan Yang yang ekstrim dari yang abadi dan Iblis. Mungkin, memang ada titik balik hari ini. Mata Wu Yin berkedip. Hehehe, tidak peduli bagaimana kamu menemukan cara untuk menjadi seperti ini. Kamu masih mati hari ini. Kejutan di wajah leluhur Iblis berangsur-angsur menghilang, dan dia tertawa aneh lagi. Aura Iblisnya telah memenuhi seluruh tubuh Ningki. Segera, ia akan mengalir ke lautan kesadaran Ningki. Ini sengaja dibiarkan dinikmati di saat-saat terakhir, sehingga dia bisa merasakan ketakutan mengalir dari hati Ningki. Serap, aktifkan. Saat aura Iblis leluhur Iblis melonjak ke lautan kesadaran Ningki, terdengar suara keras yang terdengar seperti bel. Serap, aktifkan. Suara keras ini juga memasuki pikiran leluhur Iblis. Setelah sedikit terkejut, dia menemukan hati leluhur Iblis tersembunyi di lautan kesadaran Ningki melalui aura Iblis. Meskipun hati leluhur Iblis berbeda dari sebelumnya dan telah banyak berubah, aura familiar membuat seseorang mendambakannya. Seketika, itu membuat leluhur Iblis gemetar. Hatiku. Ada sedikit ketakutan di mata leluhur Iblis. Itu bukanlah kegembiraan, juga bukan kegembiraan. Setelah melihat hati leluhur Iblis yang sudah lama tidak dia lihat, matanya dipenuhi ketakutan. Saat itu, ketika dia ditekan oleh Jiang Tian Su dan Kaisar Ilahi Suan Utara, untuk menciptakan ilusi bahwa dia sudah mati, dia melarikan diri dari mereka berdua. Leluhur Iblis mengeraskan hatinya dan menggali hati miliknya. Itu berisi esensi dan seluruh budidayanya. Yang lolos hanyalah jejak jiwanya. Selama bertahun-tahun, leluhur Iblis mengandalkan jejak jiwanya untuk bersembunyi di kunlun di bumi. Dia terus-menerus menyerap kekuatan nirwana yang dihasilkan oleh setiap detak jantung pangu, serta kebencian dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan pangu, budidayanya telah meningkat pesat. Dia tidak hanya mencapai langkah keempat lagi, tetapi dia bahkan telah meningkat lebih dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ia menemukan proyeksi kapak pangu. Meskipun kekuatan proyeksinya berbeda dari tubuh aslinya dan itu hanya dapat dianggap sebagai harta karun spiritual Chonate kelas 4, itu sudah cukup untuk leluhur Iblis. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak memiliki harta karun spiritual Chonate kelas 3. Setelah itu, untuk menekan kapak pangu, ia menemukan bahwa kapak pangu dapat membantunya berintegrasi dengan garis keturunan pangu di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia bertarung dengan kapak pangu hari demi hari, tahun demi tahun. Bahkan ketika dia meletus dengan kekuatan aslinya dan dapat sepenuhnya menekan kapak pangu, dia tetap berpura-pura menjadi setengah bagian dari kapak pangu. Itu semua untuk berintegrasi dengan jejak garis keturunan terakhir. Namun, dia benar-benar melihat hati leluhur Iblis yang dia tinggalkan saat itu. Ini bukanlah sesuatu yang membahagiakan, karena jika dia memikirkannya dengan hati-hati, hati leluhur Iblis adalah leluhur Iblis yang sebenarnya saat itu, dan dia hanyalah jejak jiwa leluhur Iblis. Meskipun dia memiliki semua ingatannya, pada titik tertentu, dia ditekan oleh hati leluhur Iblis.